Teman-teman, memasuki tahun politik ya, pastinya suhu politik di Indonesia kian menghangat ya, bahkan mungkin cenderung memanas ya, sudah banyak berita-berita berseliweran menuai konflik ya di media sosial ya, bahkan nanti kemungkinan akan ada yang baper-baperan ya karena beda pilihan. Oke teman-teman, saran saya nih sebagai seorang freelancer, desainer atau pebisnis online ya, mendingan kita jangan larut dalam kondisi tersebut, jangan larut dalam konflik dan baper-baperan di euforia tersebut ya. Kita justru bisa, kita justru seharusnya ya, bisa memanfaatkan peluang teman-teman, kita bisa memanfaatkan peluang di maraknya atau di ramainya euforia tersebut, di momen politik tersebut teman-teman. Salah satu caranya adalah dengan jualan jasa desain video promosi caleg misalkan ya, atau dengan jasa desain sosial media untuk caleg dan untuk kebutuhan kampanye pemilu 2024 nanti. Atau menjual jasa landing page untuk membranding calon legislatif di momen tersebut. Nah, berdasarkan peluang tersebut teman-teman, saya mau merekomendasikan teman-teman pada sebuah amunisi, waduh, pada sebuah amunisi atau tools ya untuk teman-teman memanfaatkan peluang tersebut. Momen tersebut untuk jualan jasa desain untuk promosi atau untuk kampanye caleg pada saat pemilu Pilpres 2024 nanti teman-teman, yaitu Creative Parliamentary. Apa aja isinya? Ayo kita bahas sebagian dari preview-nya ya, karena ada banyak sekali modul-modul atau aset yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menjual jasa ya. Bahkan menjual templatenya lagi, karena ada lisensi yang memang mengizinkan hal tersebut. Oke, apa itu Creative Parliamentary? Creative Parliamentary adalah 100% PowerPoint template ya untuk kebutuhan jasa desain dan video promosi caleg ya pemilu Pilpres 2024 ya. Dan juga ada template Elementor ya untuk teman-teman yang pengen ada niatan jual jasa landing page untuk membranding calon legislatif ya di pemilu Pilpres 2024 nanti ya jika teman-teman membidik klien di segmen tersebut ya. Dengan desain yang sangat fresh teman-teman yang pastinya beda dengan yang lain. Dilengkapi tutorial support di mana teman-teman dapat panduannya cara menggunakan tools dan template tersebut. Jadi buat kamu yang masih awam tentang PowerPoint ya, cara menggunakan PowerPoint juga ada kelasnya cara menggunakan PowerPoint untuk kebutuhan desain. Yang masih belum pengalaman menggunakan WordPress ya, terutama dengan plug-in Elementornya. Tenang aja, ada kelas Elementor yang bisa teman-teman pelajari di produk tersebut ya. Dan bonus lainnya yang mendukung penjualan template dan jasa desain tersebut ya. Lengkap banget ya teman-teman ya. Creative Parliamentary memiliki 2 buah lisensi teman-teman. Jadi ada lisensi developer di mana teman-teman hanya diizinkan untuk menjual jasa. Jadi nggak bisa menjual templatenya. Dan ada lisensi white label license. Ini yang paling saya sangat rekomendasikan. Karena teman-teman selain bisa jual jasa, teman-teman juga bisa jual ulang templatenya. Dengan syarat harus di-branding dulu ya. Mengemas template ini menjadi produk baru. Entah mungkin dengan covernya atau dengan namanya. Teman-teman juga bisa menjualnya sebagai produk digital maupun produk fisik ya. Produk fisik di marketplace seperti Sopi dan Tokopedia berupa CD dan Flashdisk. Oke ada banyak sekali aset yang bisa saya tunjukin disini ya. Cuman sepertinya kalau dalam video preview ini. Saya nggak akan tunjukin semuanya. Tapi perwakilan aja ya. Karena banyak banget. Mulai dari aset video promosi caleg ya. Berupa template video promosi powerpoint. Sampai elementor untuk bikin website branding calegnya. Sampai pada hal-hal yang sifatnya marketing kit ya. Seperti kalender dan ucapan hari besar ya. Dengan foto dan visi misi calegnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di kolom deskripsi ya. Nah pada video ini saya akan menunjukin salah satu aja ya. Mungkin yang ini teman-teman ya. Ini merupakan salah satu template video promosi powerpoint ya. Bisa kita rubah-rubah foto calegnya. Dan kita cantumkan visi dan misinya. Dan berikut ini adalah preview dari elementor yang sudah jadi sebuah landing page ya. Dimana disini kita bisa menampilkan foto caleg. Juga visi dan misi dan program-program yang akan dicetuskan oleh caleg dari partai tersebut. Sangat kekinian dan mudah di edit. Oh iya ini adalah hot product ya teman-teman ya. Jadi hanya dibuka selama 3 hari. Dari tanggal 9 sampai tanggal 12 Mei ya. Setelah itu ditutup. Nggak tahu dibuka lagi kapan ya. Karena yang namanya hot product tentunya akan dijaga agar tetap hangat. Dan hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beruntung aja. Yang menemukan video ini. Atau menemukan promosi dari template ini teman-teman. Oke langsung aja cek link di kolom deskripsi ya. Yang punya rejeki lebih mungkin bisa request sekarang template-nya. Dan nikmati peluang dari jual jasa desain kampanye untuk pemilu Pilpres 2024 nanti ya. Terima kasih telah menonton!